Hai assalamualaikum sih Waalaikumsalam ini di saya mau tanya apakah benar eh truk giga ungu Bos Galak udah dijual sama kaji apa emang cuman isu Okilur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore selamat berjumpa kembali bersama saya Sam Gejole Dewi masih bersama channel Youtubenya Bos Galak Oke untuk konten hari ini ini kok bisa ini si ungu ini ada di sini nih Apakah dijual sama bosnya Hai apa cuman parkir doang ini mau antri capek kok tiba-tiba di rumahnya Bos Hafris yang punya jeruk pecutan banyuwangi di daerah genteng ini di daerah genteng Nah ikut jeruk Nengko ikutin jeruk jeruk itu yang punya jeruk ayam muri pecan hehehe masih seperti dulu ya si ungu masih kinclong masih terpasang nih bendera bendera negara kita hehehe Oke kita tanya langsung sama bos kaji ini mumpung ready di rumah Hai assalamualaikum sih Waalaikumsalam ini di saya mau tanya apakah benar eh truk giga ungu Bos Galak udah dijual sama kaji apa emang cuman isu gitu loh kalau itu cuma isu kayaknya mas isu ya terus ini truknya kok bisa ada di sini tuh gimana ceritanya itu sih ya kemarin kan lihat postingnya dari Sam gejol sendiri kan ada di pangkalannya Mas Roni ya kalian pedas ya itu ya ternyata di sana itu muatannya di sini masih cukup untuk pemberangkatannya satu armada eh kalau iya di Hai pak pimbangannya apa-apa timbangan tidur istirahat di sana daripada ya saya aja anu istirahat di rumah lah Oh gitu betul-betul biar tidurnya enaknya gitu nggak kedinginan itu ya di yawu ya ada kamar kosong lama di sini oke oke siap 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 inilah penampakan truk giga ungu Bos Galak ya masih seperti dulu untuk pengaman semuanya interior dalam jam masih ya Iya ya oke Ji ini mau tanya ya eh banyak yang tanyakan eh ini truk giga peskala yang ungu ini udah berapa hari nginep disini kalau yang ungu ini sekitar dua hari dua hari ya dua harian ya dari mulai datangin udah dua hari dua hari sekarang ya 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 terus katanya sih ya eh ada muatan jeruk itu itu punya kaji itu memang ada nggak sih ya kalau muatan itu ada kalau sekarang itu mas cuma yang enggak bisa full masih ya Oh masih sepi aja ya masih sepi di sini tuh jeruk itu harganya udah agak mahal tapi di pasar sana itu namanya apa daya jualnya itu enggak kayak biasanya enggak stabil lah ya mungkin ada jeruk yang dari luar Jawa kayak jeruk dari Palembang jeruk dari Pontianak jeruk dari Banjar itu masih banyak di pasar Induk Ramadzati sana kemungkinan seperti ini bolehkah di kira-kira kalau misalkan panen raya ya panen raya jeruk kayak giga ungu ini bisa nggak ya muat-muat di sini di sini lagi Oh silahkan kalau pas panen raya biasanya saya juga perhari itu ya Alhamdulillah permintaan pasarnya banyak bisa satu red lah ini oh muatannya itu sekitar 7 ton mas dari Banyuwangi ke Induk sekitar 7 tonan lah itu udah normal ya Iya saya nggak mau berat-berat kasihan yang di jalan yang kerja di jalan iya betul-betul oke sih terima kasih atas jawabannya oke dilanjut lied tommy aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati